Sedara pimpinan pusat Muhammadiyah menilai format debat Capres-Cawapres pemilu 2024 tidak perlu diubah. Hal ini karena tidak ada hal yang krusial yang menjadi dasar perubahan format debat Capres-Cawapres pemilu 2024. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menilai debat ketiga Capres pemilu 2024 kurang mengedukasi pemilih. Hal ini karena debat ketiga Capres pemilu 2024 lebih banyak menyerang sisi personal peserta Pilpres. Dengan alasan itu Kepala Negara meminta Komisi Pemilihan Umum memformat ulang debat Capres-Cawapres pemilu 2024 yang masih tersisa dua kali lagi. Namun pimpinan pusat Muhammadiyah menilai format debat Capres-Cawapres pemilu 2024 tidak perlu diubah. Hal ini karena tidak ada hal krusial yang menjadi dasar perubahan format debat Capres-Cawapres pemilu 2024. Setiap perubahan terhadap format debat Capres-Cawapres harus dipastikan atas dasar kajian mendalam dari KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu atau dituntut oleh seluruh kontestan Pilpres. Pimpinan pusat Muhammadiyah berpesan agar KPU perlu menjadi koridor yang mampu memastikan ranah personal atau pribadi dan ranah publik dalam debat Capres-Cawapres yang selalu dipersoalkan. Muhammadiyah mencontohkan soal pembahasan lahan kekayaan pejabat publik yang dibahas dalam debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta. KPU perlu memastikan hal tersebut merupakan ranah personal atau publik sebagaimana pejabat publik diminta melaporkan harta kekayaannya. Pemimpin negara atau pejabat publik semestinya bersikap transparan termasuk terhadap wilayah privat terkait urusan publik. Debat Capres-Cawapres harus tetap dilandasi rasionalitas baik bagi kelompok elit maupun rakyat. Ya tetap harus ada rasionalitas baik dari kelompok elit maupun rakyat karena jujur masyarakat Indonesia itu kan masih masyarakat melankolis ya. Masih masyarakat komunal yang sering teriuh dengan soal-soal yang ya soal yang bersifat sosial, karena sempat kesan-kesan masyarakat tradisional, belum ke masyarakat yang terakhir. Yang terakhir, KPU dan memastikan baik saja kampanye, debat sampai nanti rakanan petiuk sebagai jangkar dari pemenyul yang berjuril dan bermartabat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap debat Capres-Cawapres pemilu 2024 mampu menjadi ruang paling demokratis dan mencerdaskan sehingga memberikan pertanggung jawaban kepada publik tentang sosok yang layak dipilih pada tanggal 14 Februari 2024. Demikian Erdian Giri dan Ucu Andri Tama, TVRI Yogyakarta melaporkan.